Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini Yang akan kita bahas mengenai Masinton Pasaribu Yang menyinggung Luhut bin Sarpanjaitan dengan sebutan Brutus Estana Brutus Estana Kalau kita lihat-lihat terkait Brutus teman-teman Brutus itu adalah seorang pengkhianat Itu makna dari Brutus Dan Masinton ini Menyeluhut dengan Brutus Estana Dan inilah yang akhirnya Pihak pendukung Luhut bin Sarpanjaitan itu melaporkan Masinton ke MKD DPR Wow ini masalah menjadi semakin ramai Teman-teman terkait Kritikan Masinton kepada Luhut bin Sarpanjaitan Karena kalau kita lihat teman-teman Sebelumnya Luhut itu kan Mewacanakan terkait Big Data Ada 110 juta Pengguna media sosial itu Yang setuju Penundaan pemilu dan Perpanjangan masa jabatan presiden Nah dari masalah ini Kemudian dikritiklah oleh Masinton Pasaribu Supaya Luhut itu Membuka Big Datanya Nah kalau tidak membuka Big Data Berarti ini Big Data Bohong-bohongan Tidak jelas Dan inilah yang sering disampaikan Oleh pihak Masinton Nah karena Masinton terus mengkritik Kepada Luhut bin Sarpanjaitan Dan terakhir itu mengatakan Brutus Estana Maka pihak pendukung LPP ini melaporkan ke MKD Nah bagaimana ceritanya teman-teman Kita akan membaca beritanya Dari kompas.com Perkara Brutus Estana Yang buat Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD Anggota Komisi 9 DPR Masinton Pasaribu Dilaporkan Ke Mahkamah Kehormatan Dewan Atau MKD Oleh Koordinator Relawan Indonesia Bersatu RIB Rizman Hasibuan Senin 18 April 2022 Alasannya Masinton diduga Melanggar etika Sebagai anggota Dewan Karena Menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Menko Marves Lut Bin Sarpanjaitan Singgungan itu salah satunya Ketika Masinton menyebut Luhut Sebagai Brutus Estana Adapun Brutus kerap disematkan Kepada siapa saja Yang melakukan pengkhianatan Terhadap pemimpinnya Sebutan Brutus Estana itu Dilemparkan Masinton terhadap Luhut Dalam sebuah wawancara Dengan stasiun televisi nasional Bukan kali ini saja Masinton menyinggung Menteri Yang kerap disebut Sebagai orang kepercayaan Presiden Jokowi itu Tercatat beberapa kali Masinton menyinggung Luhut Imbas pernyataan Big Data Sebagai faktor pendorong Wacana Penundaan Pemilu 2024 Masinton dilaporkan ke MKD DPR Oleh Rizman Karena diduga telah membuat Kegaduan soal pernyataan Kepada Luhut Rizman mengatakan Masinton telah melontarkan Bahasa yang tidak beretika Dan menyerang nama Luhut Bahasa yang dimaksud Yaitu ketika Masinton menyebut Luhut Brutus Estana Dan dalang dari Jokowi Tiga periode Ini pernyataan yang disampaikan Masinton Menyebut Luhut Bin Sar Panjaitan Sebagai Brutus Estana Dan dalang Jokowi Tiga periode Beliau melontarkan Bahasa yang tidak beretika Menyerang yang namanya Bapak LPP Luhut Bin Sar Panjaitan Yang kita tahu Beliau adalah pembantu Presiden Kata Rizman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin Dia mengatakan Semestinya Masinton Tidak menyampaikan hal tersebut Secara frontal Dalam forum di luar DPR Namun Kritik bisa disampaikan Melalui pemanggilan Tadap Luhut Dalam rapat-rapat Komisi di DPR Ya, kalau dia punya hak Sebagai anggota DPR Dia bisa saja Panggil sebagai Menko Memanggil Pak Menko Melakukan RDP Rapat dengan pendapat Dan mendengarkan penjelasan Dari Pak LPP sendiri Harusnya dia bisa Buka ruang komunikasi Jelasnya Kemudian kita Juga lihat teman-teman Bagaimana tanggapan Masinton mengenai dirinya Dilaporkan ke MKD Atas pelaporannya Masinton memilih Menanggapinya Dengan santai Politisi PDIP itu Justru terus menakeh Agar Luhut dapat membuka Apa yang dimaksud dengan Analisis Big Data Penundaan Pemilu Big Data itu Kata dia Tengah ditunggu oleh Masyarakat Untuk dibuka Sebab Masyarakat Dituding Menginginkan Wacana penundaan pemilu Jika berkaca Pada analisis Big Data itu Kebohongan informasi Tak bisa Ditutupi Dengan mobilisasi Sentimen Premodalisme Sara Tekanan Dengan pelaporan Rakyat menunggu Transparansi Dan tanggung jawab Pejabat pemerintah Atas Big Data 110 Juta Rakyat Kata Masinton Saat dihubungi Kompas.com Senin Di sisi lain Masinton mempertanyakan Dasar hukum Risman melaporkannya Ke MKD Sebab Ia Beranggapan bahwa Pelaporan itu Tidak memiliki Dasar hukum Yang kuat Sehingga Ia memilih Tidak berkomentar Banyak soal Laporan tersebut Dan Menanggapinya Sebagai sebuah Panggung Sirkus Pelawak Mohon maaf Saya enggak Tanggapi Laporan Sirkus Lawak-Lawak Apa legal standingnya Melaporkan Ucap Masinton Ia mengemukakan Risman Yang melaporkannya Seharusnya Membawa Big Data Yang diglaim Luhut Jika seperti itu Masinton baru Mengapresiasinya Masinton Perpandangan Keterbukaan Informasi Soal Big Data Terus Ditunggu Masyarakat Hal itu juga Dinilai Akan Diapresiasi Oleh publik Rayat Menunggu Kejujuran Bukan Mobilisasi Laporan Tegas Masinton Oke Saya pikir Menarik Teman-teman Apa yang Disampaikan Masinton Pasaribu Dia Mengkritik Lutbinsar Panjaitan Dengan Brutus Estana Dan Inilah Yang Akhirnya Bia Risman Pendukung LBB Ini Tidak terima Dan Melaporkan Ke MKD Wow Ini Semakin Ramai Teman-teman Terkait Lutbinsar Panjaitan VS Masinton Pasaribu Masinton Pasaribu Ini adalah Kader BDIB Sementara Lutbinsar Panjaitan Kader Golkar Teman-teman BDI Yang satu Golkar Tetapi Masinton Ini Teman-teman Walaupun Di BDIB Tetapi Vokal Dia Vokal Menyikapi Penguasa Penguasa Atau Bajabat Yang Jenilainya Tidak Benar Dan Ini Saya Pikir Cukup Bagus Teman-teman Apa Yang Dilakukan Masinton Yang Kedua Yang Saya Tanggapi Dari Masinton Ini Adalah Mengenai Dia Meminta Supaya Lutbinsar Panjaitan Membuka Big Data Karena Selama Ini Teman-teman Pihak LBP Ini Diam Ketika Ditanya Terkait Untuk Membuka Big Data Bahkan Kemarin Maksiswa UI Minta Supaya LBP Membuka Big Data Tetapi Apa Jawaban LBP Dia Tidak Akan Share Tidak Buka Big Data Itu Hak Dia Katanya Hak Dia Untuk Tidak Membuka Big Data Tetapi Teman-teman Ada Undang-undang Lain Yang Pernah Disampaikan Oleh ICW Bahwa Pejabat Publik Itu Kalau Menyampaikan Informasi Ini Harus Bisa Dijelaskan Ke Publik Jadi ICW Itu Juga Menagih Terkait Big Data Yang Disampaikan Luhut Tetapi Sampai Hari Ini Luhut Juga Belum Memberikan Big Datanya Atau Menjelaskan Big Datanya Kepada ICW Ini Kan Menjadi Masalah Teman-teman Masalahnya Adalah Luhut Tidak Bisa Membuka Big Datanya Persoalannya Adalah Kenapa Luhut Kok Begitu Tidak Berani Untuk Buka Big Data Nah Kalau Big Data Itu Benar Big Data Ada 110 Juta Warga Net Yang Setuju Penudian Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Seharusnya Dia Tidak Ragu Kalau Itu Benar Teman-teman Tetapi Kalau Data Ini Tidak Benar Memang Menakutkan Akan Dicap Sebagai Pembohong Teman-teman Kebohongan Publik Jadi Sikap Dari LBP Diam Ini Juga Menjadi Masalah Teman-teman Karena Publik Juga Menanti Supaya Luhut Ini Membuka Big Data Dan Sekarang Yang Terjadi Malah Mas Sinton Yang Mengkritik Luhut Binser Panjaitan Ini Dilaporkan Ke MKD Tetapi Mas Sinton Juga Menanggapinya Dengan Santai Teman-teman Katanya Ini Laporan Lawak-lawaan Sirkus Lawak Yang Tidak Punya Dasar Jadi Nanti Akan Diuji Apakah MKD Akan Menanggapi Atau Memproses Laporan Dari Disman Tadi Nah Kalau Dianggap Ini Tidak Memulih Syarat Bahwa Apa Yang Dilakukan Mas Sinton Ini Melanggar Etika Maka Tentu Ini Tidak Akan Diproses Di MKD Karena Posisi Dari Mas Sinton Benar Teman-teman Posisinya Adalah Menakih Terkait Big Data Yang Dibunya Luhut Yang Dikembar Gemborkan Kemarin Sampai Pada Akhirnya Pak Joko Ini Sudah Mengatakan Stop Membicarakan Perpanjangan Masjabatan Presiden Dan Penundaan Pemilu Tetapi Walaupun Stop Dari Presiden Tetapi Publik Masjabat Mempertanyakan Karena Ini Masalah Data Data Yang Disampaikan Pejabat Publik Terkait 110 Juta Warganet Yang Setuju Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masjabatan Presiden Jadi Ini Semakin Lama Semakin Menarik Teman-teman Terkait Mas Sinton VS Luhut Haris Ashar Dan Fathiyah Ke Polisi Dan Dua orang Ini Haris Ashar Maupun Fathiyah Dijadikan Tersangka Padahal Dua orang Ini Punya Bukti Terkait Keterlibatan Luhut Di Papua Punya Bukti Dia Punya Analisisnya Makanya Dia berani Mengatakan Seperti Itu Tetapi Luhut Malah Balik Mempolisikan Haris Ashar Dan Fathiyah Masalah Ini Juga Belum Selesai Kemudian Ditambah Lagi Masalah Dengan Masinton Masar Jadi Ini Semakin Lama Semakin Gaduh Terkait Pernyataan Yang Disampaikan Luhut Binsar Panjaitan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh